ya guys kali ini gue bakalan coba untuk kasih tau kalian kemaranya tuh gue kan udah nge-share video gue sebelumnya teaser official dari apis legend mobile versi indonesia ya guys ya tapi ternyata banyak dari komen-komen kalian kan gue bilang katanya teaser dari indonesia tuh kan kayak apa ya wayang-wayang doang gitu ya kan kayak apa hubungannya sama wayang ternyata pas kita liat ya guys ya gue liat disini ternyata ini kan wayang asli nah ini bentuk kepalanya wayang asli setelah itu nanti nah ini nih beda sama wayang yang tadi gitu loh itu wayang yang kayak right gitu bentuknya kayak right gitu ya guys ya jadi kemungkinan bakalan ada skin spesial untuk indonesia ya guys ya bakalan gue tunggu lah apa kabar bayar lalu disini ya guys ya kalau kita liat di elektronik art japan kalian bisa liat disini bahasanya bahasa jepang gitu loh dan si apex ini emang terkenal banget di jepang gitu loh apalagi vtuber-vtuber clan ya para waifu-waifu clan yang kepala goyang itu sering banget lah para vtuber-vtuber itu main cuy jadi gak menutup kemungkinan bakalan ada voice jepang padahal kemarin itu di beta udah ada gitu voice tapi bukan jepang ya itu spanyol gitu ya guys ya disini gue udah pernah nge-share ya guys ya kalian bisa dengerin sendiri aja aduh nih bahasa apa itu jadi ada kayak bahasa spanyol lah jadi kemungkinan besar bakalan ada voice jepangnya gitu karena di pc juga ada voice jepangnya gitu lalu nanti ada rank baru ya guys ya yaitu rank iron cuy ya ini kayak disamain lah sama pc kalau misalkan kita liat di sistem rank lama itu gak ada iron nah kalian bisa liat disini gak ada iron sama sekali ya guys ya oh iya disini untuk map dari world 8g itu juga ada perubahan ya guys ya jadi pas tower itu gue lupa pokoknya untuk gambarnya itu gak gue save ya guys ya jadi ya ilang gak tau kemana lah terus disini ada watson crypto melohoba ya guys kalian bisa liat disini untuk trailer dari abis legend mobile nah kalian bisa liat sendiri lah ya guys ya itu ada si watson ya loba mantap nih yang di komen gue banyak banget ya para penyuka loba nih nih kalian bisa liat lantar kalian pake aja lah tuh hero anjing ya kalian bisa liat ada si crypto tuh kayak apa ya dari season 5 kayaknya ya ya kayaknya mulainya itu dari season 5 nya pc gitu loh terus juga disini ada blisk ya tapi gak mungkin sih ya muncul karena si blisk ini yang menciptakan apex ya guys ya ya itu maksudnya tuh kayak apa ya ini kan kayak pertandingan gitu cuy abis legend mobile itu ceritanya itu ya ini agak galor juga gitu si blisk ini yang buat si apex ini gitu ya kan pertandingan apex dan sampai sekarang di pc pun dia tuh masih tanda tanya gitu ya kan lalu disini juga ada new challenger sih ya guys ya ya gue udah bilang ini fate ini si fate nih ini si fate gue udah berkali-kali ngomong ya kan dan skillnya pun gue udah bocorin di video sebelumnya lengkap banget dah pokoknya kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya gitu cuy nah ini new challenger andai si fate nih nah ini si fate nih si fate ya kalau mau lebih HD nya disini ada yang lebih HD nah kayak gini ya guys ya mukanya kayak kukang nah apakah ini heirloom ya kayaknya sih gak mungkin sih untuk season sekarang tapi kalau dipikir-pikir emang bakalan ada juga heirloom di apex legend mobile ini cuy tapi gak sekarang gitu loh ini kuna ini keren juga ya di trailer apakah bakal ada sih heirloom ini di mobile nanti oh iya satu lagi buat kalian yang nanya size-nya berapa mungkin 5GB lebih lah tapi santai aja lah ya disitu kan di apex legend mobile ada yang main dynamic download iritin penyimpanan kalian juga pake dynamic download gitu loh ya kalau gak penting yaudah karena gak perlu download gitu kayak audio yang ultra audio gitu ya kan terus juga skin-skin gitu kalau di jepang kan 4 jam kurang atau lebih lah dari indonesia gitu mereka itu tanggal 18 kita samain aja lah gitu ya kan sama dia cuman ya kurang lama lebih itu 4 jam gitu untuk rilisnya cuy jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini kalau misalnya suka like, share, dan subscribe see you next time and good bell